Warga Keputi Tegal, Surabaya, Senin malam dikejutkan dengan terjadinya kebakaran yang meludeskan empat bangunan semi-permanen yang digunakan sebagai tempat penampungan barang bekas. Masing-masing bangunan tersebut milik Sutris, Dulkolik, Duljupri, dan Misro. Munculnya titik api ini diketahui oleh warga setempat yang melintas sekitar pukul 9 malam. Dari informasi yang didapat, api berasal dari rumah Sutris. Lantaran yang terbakar barang-barang bekas, api cepat membesar hingga merembet dan membakar tiga gudang milik Dulkolik, Duljupri, dan Misro. 12 unit mobil pemadam kebakaran kota Surabaya diterjunkan untuk memadamkan api. Hampir tiga jam petugas baru dapat melakukan pemadaman di lahan seluas 60x20 meter tersebut dengan dibantu warga sekitar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengaku petugas sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemadaman lantaran di dalam bangunan banyak barang yang mudah terbakar. Dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Bisa dijelaskanmu untuk kejadian kebakaran kali ini seperti apa Bu? Iya, jadi yang terbakar ini tempat penampungan barang-barang rumpukan ya. Sehingga yang ada di dalam sini itu berupa plastik, setidaknya itu kertas, barang-barang yang mudah terbakar. Apa Bu kesulitannya, Bu? Kesulitan pertama akses ke sini, yang kedua ketika kami sampai sudah besar ya. Dan barang-barang rumpukan ini cukup tinggi tadi. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain meludeskan bangunan dan seluruh isinya, api juga membakar satu unit mobil Daihatsu Forza dan dua motor Honda CBR.